assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel munstiawan kali ini hari ini kita akan belajar tutorial cara install debian debian yang digunai nama saya itu debian 8 atau biasa disebut dengan debian yesi yang pertama tentunya untuk install debian di virtualbox itu kita memperlukan virtualbox nanti tampilan awal virtualbox nya akan seperti ini bagaimana cara kita download virtualbox nya tinggal masuk aja di Google Chrome nanti pilih virtualbox.org download versi yang terbaru yaitu 6.1 kemudian jangan lupa debiannya juga di download download debian 8 itu ada di sini redshift.org nanti ada 3 DVD ada yang 64 bit ada yang 32 bit silahkan di download aja sesuai dengan kebutuhannya eh langsung aja kita hari ini install debian 8 di virtualbox yang pertama buka virtualbox nya nanti tampilan awalnya akan seperti ini kemudian kita buat installernya yang pertama klik new kita kasih nama debian 8 pilih tipenya linux kemudian debian 64 bit saya pakai yang 64 bit klik next disini muncul untuk RAM nya defaultnya itu satu giga kita ikut default aja kemudian klik next selanjutnya create virtual harddisk now kemudian VDI virtual disk image kita menggunakan ISO kemudian disini untuk harddisk nya defaultnya itu 8 giga saya ikut 8 giga saja walaupun nanti bisa ditambahkan sesuai dengan kemudian ini adalah tampilan setelah kita buat installernya tapi untuk klik install itu tinggal klik start saja tapi kita harus setting dulu di setting pilih storage klik empty masukkan di CD nya pilih debian di debian iso debian nya dia yang untuk installer itu di dpd1 klik open kemudian choose kemudian klik sini network nanti untuk network kita rubah untuk sementara kita tidak rubah dulu dan klik ok untuk install tinggal kita klik start di tunggu saja ini tampilan awal setelah kita klik start atau install disini ada dua cara install itu yang pertama berbasis CLI kemudian yang kedua itu berbasis GUID karena disini kita akan menginstall yang berbasis CLI kita pilih install yang paling atas klik enter kita tunggu disini select a language kita bahasanya pilih aja sesuai dengan yang kita mau saya disini mau pakai bahasa kita bahasa Indonesia kemudian klik ya pilih lokasi di Indonesia pilih keyboard Inggris Amerika kita tunggu saja pelik square tepik 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 alamat server DNS disini kosongkan saja nama host itu adalah nama tampilan awalnya nanti untuk loginnya kita kasih nama smk pgri cibino kemudian lanjutkan nama domainnya kosongkan saja karena belum ada atasan di root yang tadi kita pakai 123 saja biar tidak lupa masukkan lagi nama lengkap dari pengguna itu adalah untuk usernya tadi untuk rootnya usernya kasih nama kita saja selanjutkan selanjutkan kata sandinya 123 nah ini adalah mengatur waktu dimana posisi kita berada karena saya ada di waktu Indonesia Barat pilih waktu Indonesia Barat kemudian disini membuat partisi partisi Debian itu ada tiga kita pilih manual saja disini kita di scsi klik enter kita pilih yang pre-lock kita buat root dulu buat partisi baru disini kita ubah jadi 6 giga saja klik lanjutkan primer awal disini kita lihat titik kaitnya apakah sudah root kalau sudah root itu tandanya garis miring kalau sudah selesai menyusun partisi nah disini sudah terbuat yang partisi 1 kemudian kita partisi kedua pre-lock 2 buat partisi baru disini kita 1 giga saja untuk home nya kemudian lanjutkan logical awal disini titik kaitnya lihat ini harus home kalau sudah selesai menyusun partisi nah disini tinggal satu lagi pre-lock yang ruang kosong untuk swap area klik enter buat partisi baru ini dibiarkan saja karena tinggal sisanya segini kemudian lanjutkan logikal nah disini kita cari dulu gunakan sebagai cari ruang swap enter kalau sudah selesai menyusun partisi kemudian sini 3 partisi sudah terbuat kalau sudah klik selesai selamat menikmati selamat menikmati di tunggu sampai selesai selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.